Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara PJ Bupati Gayo, nanti saya kasih, biar forumnya terarah. Gayo luas dari Provinsi Nanggara Aceh Darussalam. Silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, unsur pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, mohon maaf Bapak Wamin Dagri, yang kami hormati. Dekarakan para penjabat bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak Habibur Rahman dari Praksi Nasdem atas surat cinta yang disampaikan oleh warga Kabupaten Gayoas kepada kami. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, pimpinan, bahwa kami selaku penjabat daerah, penjabat kepala daerah, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah, untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu kadang. Pertama, tentang netralitas kami selaku kepala daerah, saya menjamin kami sampai saat ini tetap melakukan integritas selaku penjabat kepala daerah tidak pernah memihak kepada salah satu paslon pun. Kebetulan pimpinan di tempat kami yang menjadi calon kepala daerahnya, dua di antara dari tiga itu adalah saudara sepupu saya. Jadi, dua di antara tiga itu adalah saudara saya, sehingga ada salah satu barangkali paslon merasa, wah pasti PJ ini berpihak kepada kedua paslon yang lainnya. Namun sampai saat ini perlu kami sampaikan, kami belum pernah melakukan kesalahan apapun terkait dengan tidak netralitas ASN, terutama untuk kepala dinas. Kami setiap hari selasa melakukan rapat koordinasi tentang betapa pentingnya bahwa sukses pelaksanaan pelu kadang di atas segala-galanya. Dan kami itu bersepakat untuk itu. Jadi, meskipun ada informasi-informasi, tetapi begitu kita lakukan klarifikasi dan pembuktian terhadap laporan-laporan yang disampaikan, tidak bisa kita buktikan bahwa netralitasnya tidak ada. Kalau dari saudara-saudara para kepala dinas, yang ikut ke salah satu paslon juga kita tidak bisa untuk melarang, karena masyarakat ada petani, ada pedagang, dan yang lainnya, tetapi bukan ASN. Itu catatan yang pertama. Yang dua, terkait dengan penggunaan kendaraan dinas untuk mendukung salah satu paslon, sampai saat ini kami tidak pernah menemukan itu terjadi. Dan bila itu terjadi, tentunya sudah disampaikan oleh pihak yang keberatan kepada baik itu Panwas, maupun ke kami sendiri, tetapi sampai saat ini belum pernah disampaikan laporan kepada kami sebagai dasar untuk memberikan sanksi atau tindakan-tindakan yang perlu kami lakukan terhadap pengguna kendaraan dinas tersebut. Dan kami juga beberapa kali sudah melayangkan surat edaran tentang warangan menggunakan kendaraan dinas sebagai untuk mendukung salah satu paslon. Kemudian, terkait dengan pemanggilan beberapa kepala desa, ini memang kami lakukan justru sebaliknya, karena ada keterlibatan kepala desa tersebut untuk mendukung salah satu paslon, dan bisa kita buktikan dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Oleh pihak Panwas, sudah dilakukan klarifikasi dan pemanggilan, ternyata terbukti. Jadi dua kepala desa, kami berikan sanksi ringan, teguran agar tidak mengulangi kembali dan mereka sudah membuat surat penyertaan, tidak lagi mengulangi hal yang serupa. Karena bukti-bukti yang cukup. Nah, kebetulan saya paham, yang melapor itu adalah, justru terbalik ini Pak Dewan yang terhormat, mendukung salah satu paslon, dan itu bisa dibuktikan, hadir juga di DPR RI, di sini hanya membuat gerakan-gerakan tangan, dan ajakan-ajakan dulu ketika pelantikan DPR RI juga ikut di sini. Itu salah satu buktinya yang kami gunakan. Sehingga yang bersangkutan memang tidak membantah, mengajak, membuat gerakan-gerakan tubuh, dan simbol-simbol lainnya. Sehingga memang sulit untuk dihindari. Sehingga ada ketidakpuasan barangkali dari salah satu tim. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan untuk tetap pilkada ini damai adalah, kami secara rutin juga memanggil ketiga paslon tim suksesnya untuk berdiskusi di penduduk Bupati untuk menyampaikan informasi-informasi atau bila ada indikasi-indikasi yang mengakibatkan pelaksanaan pemilu kada ini tidak lancar. Dan perlu juga kami sampaikan, Bapak Pimpinan, bahwa tahun 2012 di Kabupaten Gerwes memang pernah terjadi kerusuhan pemilu kada, sehingga memang terjadi pembakaran kantor KPU atau Polisi Aceh itu KIP, sehingga kami memang PORKOPIMDA sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merugikan atau dapat memicu terjadinya kontrik di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami juga secara rutin melakukan koordinasi dengan PORKOPIMDA di Kabupaten Gerwes dan teman-teman dari PORKOPIMDA sepakat untuk tetap harga mati kesuksesan pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Gerwes. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan klarifikasi ini bisa sebagai pembanding nanti informasi dari PORKOPIMDA Insya Allah, tanggal 21 sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, kami akan melakukan rapat koordinasi terakhir pelaksanaan pemilu kada tahun 2024. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.